Sementara itu sungai kering dampak musim kemarau menjadi anugerah bagi warga di Musi Banyu Asin. Mereka beramai-ramai menangkap ikan dengan cara tradisional yang disebut tradisi bekarang. Pejabat Bupati Musi Banyu Asin Apriyadi Mahmud didampingi Ketua PKK Musi Banyu Asin Ibu Asna Aini ikut langsung bekarang bersama warga. Berikut keseruan bekarang. Pejabat Bupati Musi Banyu Asin Apriyadi Mahmud didampingi Ketua PKK Musi Banyu Asin Ibu Asna Aini ikut terjun langsung tradisi bekarang yang diramaikan oleh ribuan warga. Mereka beramai-ramai menangkap ikan dengan peralatan tradisional di sepanjang anak sungai yang nampak mulai kering dampak musim kemarau, tepatnya di Sungai Cara, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin. Tradisi bekarang dilakukan setahun sekali saat musim kemarau yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat Musi Banyu Asin. Warga menangkap ikan dengan membawa peralatan tradisional seperti jaring, tangkul, tombak, dan menangkap dengan tangan. Warga beramai membur tempat persembunyian ikan agar keluar, lalu ikan ditangkap. Tradisi bekarang diikuti warga dari sebuah kalangan, dari anak-anak hingga dewasa, baik dari warga setempat maupun dari luar desa. Usai bekarang, pejabat Bupati Apriyadi mencicipi ikan bakar hasil bekarang. Setelah itu, pejabat Bupati Apriyadi didampingi Ibu Asna Aini dan Kepala Dinas PUPR Alfa didampingi istri turut membagikan bantuan sembako kepada Lansia Prasejahtera. Lalu bahasuk kami ini lebung-lebung itu, banyak yang surut dan banyak berisikan sehingga masyarakat rami-rami turun dengan menggunakan peralatan-peralatan tradisional untuk menangkap ikan. Ada yang pakai tangan, ada yang pakai serampang, pakai cis, pakai sangi, pakai lengian, macam-macam. Termasuk banyak kawan-kawan kita juga yang pelok turun ini. Diharapkan dengan adanya tradisi bekarang, bersama-sama masyarakat, sungai tetap terjaga kelestariannya, mempromosikan para wisata dan menghindari cara-cara menangkap ikan yang dilarang demi melestarikan keberadaan ikan sungai habitat sungai Busi. Dari Musi Banjo Asin, Edi Lestari, Ainews melaporkan.